Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam syatra bagi kita semua Salam sehat bagi warga Kota Malang dan seluruh penduduk di Indonesia Perlu kami sampaikan para bapak, ibu dan saudara sekalian terutama adalah warga Kota Malang Bahwa kita bermedia sosial harus kita bijak Jangan mudah percaya dan apa yang kita lakukan memang harus bertanggung jawab Berkaitan dengan beberapa upload dari saudara-saudara kita Yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di Kota Malang Ada dua kecelakaan bahwa itu gara-gara lampu dimatikan Saat ini kepolisian sudah lidik dan sudah dimintai keterangan Bahwa yang pertama yang wajahnya babres semua itu Itu anak bukan warga Kota Malang Kecelakaannya itu di tanggal 24 bulan Juni Jadi mohon maaf Juni atau Mai Juni atau Mai Tapi itu bukan di pelaksanaan PPKM darurat ini Terus di upload dan saat ini sekali lagi dimintai keterangan di pihak kepolisian Artinya sekali lagi itu adalah berita huap Dan jangan mudah percaya dengan berita huap Yang kedua yang berkaitan juga kecelakaan di Soekarno-Hatta Dia membuat pernyataan dan sekarang juga lidik Bahwa bukan sama sekali itu tidak karena lampu yang dimatikan Bahkan di situ masih ada lampu Jadi dia terlalu keras Belok kiri jadi agak-agak kencang Maka dia selip Dan itu adalah kecelakaan tunggal Sekarang malam ini pun juga lagi diperiksa di kepolisian Untuk itu sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat Kota Malang Jangan gampang kita mengupload, meng-share Sesuatu yang itu tidak tahu kejelasan, kebenaran dari apa yang terjadi Atau kejadian yang sesungguhnya Demikian juga yang rumor Ada empat curanmor Setelah koordinasi dengan pihak kepolisian Semuanya ada laporannya Dan itu sama sekali juga tidak ada kaitannya Bahkan ada yang siang, ada yang sore Ada yang dua malam Tapi itu tidak masuk pada wilayah-wilayah yang ada BGO-nya Artinya adalah murni Memang kejadian curanmor Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan Dan kami pun di sini ada yang surat keterangan Surat pernyataan Dari saudara kita yang memang Dia mengatakan hilap Ini bisa saya baca Dalam Muhammad Bupung Wido Sono Malang 13 Maret 2002 Dia mahasiswa Jalan Jagalan Terus dia menyatakan bahwa Saya bacakan Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa Saya mengalami Kecelakaan tunggal pada hari Senin Tanggal 5 Juli 2021 Sekitar pukul 01 WIB di Jalan Atau di Jalan Jukarnato Jembatan Kota Malang Dikarenakan saat belok kiri Kecepatan kami tinggi Jadi Bukan karena Faktor pemadaman Lampu Atau jalan oleh Pemerintah Kota Malang Pada saat BPKM Darurat Ini sudah sampaikan Di atas patra Dia menyampaikan Dan sekarang lagi Diperiksa Dimintai keterangan oleh Fiat kepolisian Artinya bahwa Kami Mematikan lampu itu Sesungguhnya warning saja Dan kami sudah membuat Kebijakan Tiga kepala daerah Yang insya Allah Mudah-mudahan bermanfaat Dan Tadi saya sudah evaluasi Titik-titik mana yang Perlu dipadamkan Kita sepakat bahwa Titik yang Membuat kerumunan orang banyak Yang lainnya Nanti insya Allah Mulai hari ini Sudah tidak ada pemadaman Di titik-titik yang memang Tidak Berpotensi untuk kerumunan Orang banyak Kenapa ini kami lakukan Ya karena masyarakat Saya mohon sekali lagi Ketaatannya harus Masih kurang taat Pada protokol kesehatan Barusan Saya telpon-telpon Ke rumah sakit Karena Pemulasaraan di Kota Malang Ini penuh semua Mengingat Di Kota Malang ini Adalah rumah sakit Terujuan dari provinsi Ada tiga jenazah di rumah Yang Nunggu Penjemputan Pemulasaraan Ini menunjukkan bahwa Kita perang terhadap COVID Siapa yang Yang Memerangi Kalau bukan kita semua Terima kasih atas Kritikan dan masukan Tapi tolong Ketika mengeritik Mengerikan masukan Basicnya adalah data Dan saya Akan Membuka diri Dan terbuka Ya Menerima masukan Dan saya percaya Kritikan panjeningan Bukan karena benci Ternyata pemerintah Tapi karena menghargai Dan karena cinta Pemerintah Kota Malang Ayo Kita bersama-sama Peranggi COVID Waktu Dua minggu lebih Atau 17 hari ini Kita berdiam diri Tidak keluar Tapi mudah-mudahan Ini akan bisa Mengendalikan COVID-19 Terima kasih Dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih